Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bener-bener berharap amin Saya Nima sangat bersyukur Membiasa saya panggil teman-teman saja ya Jadi memahami Anak dengan kebunuhan khusus dan cara berjalan Tapi teman-teman sudah tahu Apa sih itu anak berbunuhan Khusus dan dasarnya Anak-anak berbunuhan khusus itu Belajar dengan anak-anak yang Tidak berbunuhan khusus Ini saya juga Sudah punya satu buku Dan ini saya juga ingin memanfaatkan Tentang bagiannya supaya kita Menjadi orang yang bahagia Menjadi grup yang bahagia Kenapa ada yang tahu, kenapa kita harus dahil ya Nah teman-teman Kenapa saya tahu, kenapa saya anak-anak itu Apa-apa selalu nyendolan Karena anak-anak itu bahagia Kalau bahagia itu Bermon endorfinnya itu berulang Bermon endorfin keluar itu jadinya Anjoh, terus enggak ada tekanan Apa-apa sebanyak atau Jadi misalnya juga harus bahagia Karena teman-teman berada dengan anak-anak yang bahagia Nah apa hubungannya ya Dengan modul ini Jadi teman-teman Yang belum bisa terpaut Itu nanti ada Diklat berjalanjaman Itu mempelajari modul Nah kalau bisa Itu Diklat dasar Ikut 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 Lahir ikut Kenapa? Anak BK itu pertama Mengenali Oh ciri-cirinya Kalau sekarang kan Hanya apa ya Mengirai orang Jangan-jangan ini anaknya Apa sih Itu ya Autis atau apa Oke kita belum tahu ya Jadi untuk yang pertama itu Mengenali guru Oh ini adalah autis Ini adalah down sindrom Ini adalah cerebal palsi Memahami Saya belajarnya Anak ingin belajarnya bagaimana gitu ya Kemudian setelah Dimaik Kita melakukan intervensi Intervensi sebagai guru Intervensi sebagai kepala sekolah Nah itu kira-kira Anak ini Mereka bagaimana Jadi tujuannya Ketahu semua Teman-teman itu tahu Satu cincinnya guru Kemudian bagaimana Saya ingin melakukan Asesmen awalnya Melihat bagaimana Apakah anak itu Punya kebutuhan khusus Gitu ya Disini ada observasi Ada test Kalau menjaga Dan asesmen awal Selanjutnya Contoh insumen Memang Kita bukan Andinya Kalau aminnya Sekusikolog Ataupun Cotra anak itu Bisa melakukan Asesmen diagnostik Karena itu memang Andinya Kalau kita sebagai Guru atau Kepala sekolah Melakukan asesmen awal Ini saya akan Contoh insumennya Di wayang anaknya Kenapa harus tanya Kelahirannya Bagaimana Semangpun fisiknya Bagaimana Tinggal dari Sejujurnya Ibu garisnya Kepala sekolah Yang bagi tim Yang nanti akan Melakukan observasi Kalau ini program Membelajaran individu Itu harus tanya Makan pesat Ya us Kebutuhan khusus Dan anak Bukan kebutuhan khusus Karena kan nyebutnya Anak RBK Dan anak hormat Kayaknya pesannya Gimana Dibatkan Itu Gimana Itu Jadi Sebaiknya Memang Anak Yang berkebutuhan khusus Dan kita Bukan menanani Tapi Memfasilitasi Kenapa Karena anak hormat Itu kan yang Dibutuhi Fasilitasi Jadi ya Jadi bukan Bukan menanani Sebenarnya Kalau kenanani Itu Dibatakan Seperti psikolog Atau dokter Jadi bukan Mengatasi Atau Menghadapi Tapi Memfasilitasi Karena setiap anak Itu Punya hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Kita hanya Membantu Mengatasi Hambatannya Ketika Dia belajar Dasarkan Hambatannya Itu Ada Hambatan Risik Kalau fisik Itu Teman-teman Mesti bisa Mudah Mengamati Misalnya Tuna Daksa Tadi Anggota Kebun Itu Ada Gak Ada Gitu Ya Terus Nanti Misalnya Yang susah Itu Yang Intelektual Susah Dilihat Seperti Autist Kalau Donsunum Juga Termasuknya Fisik Dan Kognitif Kalau Donsunum Itu Jelas Sekali Kelihatan Dari Matanya Membelajaran Khususus Ini Berdasarkan Obatannya Abatnya Kalau Di bawah Lima Tunggu Di dalamnya Ada Donsunum Terus Tuna Daksa Itu Berarti Nasar Cerebal Plaksik Plaksik Simpulanya Anak Itu Gengguannya Apa Nanti Kalau Kita Sudah Menemukan Nanti Kan ada Indikator Setiap Orang Mempunyai Cara Belajar Yang Belajar Yang Mempunyai 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 Kebutuhan Anak 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 Itu Jangan Sampai Salah Atau Jangan Sampai Apalagi Mendiskriminasi Salah 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 Mempunyai Mempelajaran Tidak Kena Manfaat Terus Biasanya Belajar Mempelajar Dapat Bermanfaat Saya Tutup Paham Yang Paham Apalagi Jangan 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 Cukup Sekian Terima kasih Dan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh Warahmatullahi Bratuh Bratuh Bratuh